Halo, kembali lagi di Klinik Wimble. Kali ini kita mau membahas tentang energi dan daya listrik. Pertama, kita akan bahas dulu energi. Energi simbolnya apa? W. Di sini, energi kita simbolkan sebagai W. Untuk satuannya sendiri, untuk energi itu adalah Joule. Nah, ada beberapa persamaan nih. Yang pertama, kita tuliskan W itu sama dengan Ki dikali V. W-nya itu adalah energi, Ki-nya itu adalah muatan. Satuannya kolom. Dan V itu adalah tegangan. Satuannya volt. Kemudian, yang perlu kalian ingat, kita punya rumus I sama dengan Ki per T. Maka, kalau kita substitusikan ke dalam rumus di atas, menjadi W sama dengan I dikali T dikali V. Atau, untuk mempermudah ingatan, kita bisa tulis V, I, T. Fit gitu ya. Energi sama dengan Fit. Oke. Itu adalah persamaan ke dua. Kemudian, kalian juga perlu ingat, kita punya persamaan V sama dengan I dikali R. Kalau kita masukkan, maka menjadi W sama dengan V-nya tetap, oh, V-nya kita ganti I sama R. I, R, I-nya tetap, terus sama T. Jadi, irit. Atau, W sama dengan I kuadrat, R, T. Ini juga bisa. Mungkin yang mudah ini ya, W sama dengan irit. Nah, kalau itu kan tadi menggunakan persamaan V sama dengan I, R. Kita juga bisa menggunakan I sama dengan V per R. Lalu, kita masukkan. Maka, menjadi W sama dengan V kuadrat kali R kali T dibagi R kuadrat. Ini bisa kita coret nih. Berarti nanti W sama dengan V kuadrat dikali T per R. Ini adalah persamaan ke empat. Jadi, kita pakai yang mana, Kak? Kita bisa pakai semuanya tergantung dari kebutuhan di soalnya. Jadi, kalian harus setidaknya mengerti rumus-rumus ini. Jadi, nanti ketika diketahui wiki, oh, kita harus pakai rumus yang mana nih? Kayak gitu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang daya listrik. Daya listrik, simbolnya itu adalah P. Satuannya itu adalah Watt. Oke. Nah, rumusnya ada beberapa macam nih. Jadi, rumus utamanya itu adalah W per T. Ingat, tadi kan W itu punya beberapa persamaan ya. Misalkan, kita bisa masukkan nih. Untuk yang pertama, W itu sama dengan Ki kali V. Nah, berarti nanti jadi persamaan satu. Kemudian, persamaan kedua, P sama dengan W itu fit tadi. Berarti gini, per T. Ini kan bisa kita coret. Berarti nanti P sama dengan V kali I. Jadi, persamaan kedua. Kemudian, persamaan ketiga, W-nya kita ubah menjadi irit. I kuadrat R T. Dibagi T kecil. Lalu, bisa kita coret. Berarti P sama dengan I kuadrat dikali R. Kemudian, untuk yang keempat, kita punya rumus W itu V kuadrat per R dikali T. Dibagi T lagi. Ini bisa dicoret. Berarti nanti, dapat P sama dengan V kuadrat per R. Oke, jadi ada totalnya 5 persamaan. Selanjutnya, disini ada latihan soal. Jadi, ada rangkaian yang ditanyakan. Yang pertama adalah energi listrik. Kita tulis dulu data yang sudah diketahui. Untuk yang A, jadi diketahui tegangan ya. Berarti V-nya itu adalah 12 volt. Kemudian, disini ada R1 sama R2. Anggeplah disini R1. Ini adalah R2. Berarti R1 itu adalah 4 ohm. R2-nya itu adalah 3 ohm. Kemudian, ditanyakan energi listrik selama 1 menit. Berarti T-nya diketahui. 60 second. Yang ditanyakan itu adalah W. Nah, tadi kan rumus W banyak. Yang pertama ada apa saja? W sama dengan Ki kali V. Kemudian, ada juga I kuadrat Rt. Lalu, ada juga V kuadrat per R kali T. Lalu, ada juga W sama dengan V, I, T. Nah, kira-kira kita menggunakan yang mana nih? Berdasarkan data yang diketahui. Ya, benar. Kita pakai yang ini. Jadi, langsung saja masukkan W sama dengan V kuadrat. Berarti, 12 kuadrat. Dikali T, 60 second. Dibagi R. R-nya berarti R total. Disini, R1 sama R2 itu disusun secara seri. Berarti, R totalnya itu adalah R1 ditambah R2. Maka, 4 plus 3. Oh, ini bukan 3 ya. 2. Sorry, 2. Berarti, 4 plus 2 berapa? 6. Berarti, 6. Ini bisa kita coret. 10. 12 kuadrat itu 144. 3 kali 10. Berarti, 1440. Itu adalah energi. Selanjutnya, yang B itu kita mau cari daya listrik. Berarti, P-nya. Pada rangkaian R1-nya itu adalah 4O. Pada rangkaian R1 itu dayanya berapa? Nah, T-nya itu adalah 60 second. Oke, jadi kita menggunakan salah satu persamaan di mana V sama dengan P sama dengan V kuadrat per R. Kita akan pakai ini nih. Tapi sebelum itu, ingat kalau dia seri rangkaiannya, itu I akan sama. Maksudnya, kalau tadi ada rangkaian, ada hambatan 1 dan hambatan 2, itu I mereka itu sama. Tapi, kalau misalkan paralel, maka V-nya sama. Sehingga, ketika kita mau menghitung P sama dengan V kuadrat, kita nggak bisa nih pakai V dari rangkaian yang 12 volt. Kenapa? Karena ini rangkaiannya seri. Cuma I yang sama, V-nya nggak sama. Jadi, kita cari dulu V-nya. Cari V. Rumus V itu kita bisa dapatkan dari persamaan I sama dengan V. V per R. Nah, untuk mencari V, kita berarti gini ya. Kita kan punya rumus I sama dengan V per R. Atau kalau kita carinya V, berarti R dikali I. Ya kan? Oke. Kira-kira sudah ada semua belum? Belum ya. Di sini kita belum tahu I total sama R total. Nah, kalau R total, bukan R total ya, tapi R. Oh iya, kita butuh I total sama R totalnya dulu. Kemudian, belum punya nih. Berarti kita cari I totalnya dulu. I total. I total berarti kan masuk ke rumus V per R. Oke, ini total semua nih. Menjadi I total sama dengan V totalnya berapa? 12. R totalnya berapa? Tadi 4 plus 2. 6 ya. Berarti 2 ampere. Itu adalah I total. Nah, kalau I total, karena dia seri, berarti akan sama dengan I pada rangkaian 1 atau I pada rangkaian kedua. Dengan jumlah atau dengan nilai 2 ampere. Setelah itu, berarti kita bisa cari V-nya. Menggunakan rumus V sama dengan R kali I. R-nya itu I-nya itu berarti I rangkaian 1, R-nya juga rangkaian 1, R1-nya itu berarti 4, I1-nya tadi sudah dicari 2, berarti 8. Selanjutnya apa? Selanjutnya, kita cari daya. Daya itu rumusnya P sama dengan V kuadrat per R. V kuadratnya pakai yang 8 kuadrat. R-nya kita pakai R1 berarti R1-nya kan 4 ya. Berarti nanti dapat 16 kuadrat